Berjanji tak akan impor jika bersedia dinikahi membuat Pak Tani merelakan putrinya untuk disunting Widodo pengusaha mebel dari negeri Kurcaci. Pak Tani berharap sandang, pangan, papan dapat tercukupi lalu hasil panen dapat digipati dan dijual dengan harga tinggi. Namun apadaya janji tinggalah janji kehidupan sejahtera yang dinambahkan Pak Tani beserta putri, kambas tersandung batu karang keras, kerakusan para mafia kelas kakab dan teri. Widodo pun tak berkutik di hadapan para mafia ini karena semua modal nikah para mafia ini yang biayai. Hingga akhirnya kebijakan impor pun wajib untuk ditandatangani. Begitu malang nasib Pak Tani dan sang putri boro-boro hidup melimpah dan sejahtera seperti konyol, aju dan pribadi, justru sengsara yang didapati karena hasil panen tak terserat kebutuhan dalam negeri sendiri. Hantaman nasihat pada Widodo datang silih berganti mulai dari pakar ekonomi Pak Rizal Ramli sampai intelektual no roki no parti tetap tak membuat Widodo memahami bahaya kebijakan impor ini. Jika sudah begini ya mau gimana lagi saatnya atur strategi agar Widodo tak bisa satu periode lagi.